Halo selamat malam semuanya atau selamat pagi dan selamat siang Selamat datang di podcast kami di podcast Adelar Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Istrinya, saya Tika Siapa namanya? Tika Tika, umurnya berapa? Kita seumuran, itu sih yang penting Terus, anaknya berapa? Kita udah punya dua anak Yang pertama sekarang udah mau jalan tiga tahun Terus yang kedua baru mau dua bulan Baru mau dua bulan Jadi kita udah berkeluarga selama berapa tahun berapa? Empat tahun Empat tahun Mau empat tahun Terus kamu mau cerita apa hari ini? Aku mau sharing tentang sirkumsisi pada bayi Apa tuh? Yang kita alamin tuh mulai dari tahun 2017 ya Si Danan kan ya, itu anak pertama kita Itu tahun 2017 Menjelang akhir tahun tuh Itu kita ngalamin yang namanya Sunat pada bayi Itu hasil rekomendasi dokter gitu Kita melaksanakan itu Kita melaksanakan itu Padahal kan itu asing gitu buat kita Kan taunya kan kita Bukan kita sih Taunya Suami aku Itu Kalau sunat kan paling gak SD gitu kan Pas udah gede Nangis-nangis Nangis-nangis Dapet duit banyak Terus beli PS kan gitu Tahunya Nah ternyata Ada sunat dari bayi Yang masih gak tau apa-apa Tapi udah dipotong aja titiknya Jadi ini pertama kali pengalaman buat kita pada waktu itu Punya anak laki-laki ya Namanya Danan Anak pertama kami Terus Anak pertama kami itu Harus disunat pada waktu masih bayi Dan itu rekomendasi dari dokter ya Iya itu kalau gak salah Umur dia Empat bulan ya Kalau gak salah Empat bulan Baru masuk Aku baru kelar cuti hamil Terus dia masuk daycare Terus abis gitu dia Sunat Disuruh sunat sama dokter anaknya Nah kamu ceritain nih Apa penyebab sunatnya apa nih Nah Jadi tuh Danan itu Karena dia di daycare Jadi kan Otomatis Apa ya Ngerawatnya sih ya Ngerawatnya jadi gak terlalu Intens kan Gak terlalu telaten lah Bisa dibilang Karena kan satu pengasuh Pegangnya lebih dari satu bayi kan Nah terus Danan itu juga Saluran Kencingnya itu Memang Agak sempit Dasarnya Terus Karena Dibersihkannya itu Gak terlalu telaten Jadi ada teknik Ngebersihinnya sendiri ya Silahkan di googling ya Kalau saya jelasin disini Kayak Agak ngilu gitu kan Tekniknya Bersihin tuh agak rumit ya Iya Sebenernya gak rumit sih Cuman yang penting telaten gitu Terus tega gitu Nah ini buat para ibu-ibu muda Yang punya anak laki-laki masih Bayi terus Yang ngiranya itu Kalo Kalo punya anak laki Ngerawatnya gampang ya Karena kan dia semacam bertitit gitu kan Jadi kan cuma ujungnya aja Dilap kelar gitu Ternyata itu salah Ternyata gak sesimpul itu ya Ternyata gak sesimpul itu Dan itu Gak kepikir gitu Jadi misalkan Kalo Danan tuh dulu tuh Waktu awal itu Tiba-tiba tuh panas Bolak-balik ya Panas Tapi gak pake batuk pilek Demam Demam sih Demam 38 38,5 gitu Tapi gak pake batuk pilek Nah pas banget Ini DSA-nya itu Dapetnya Dia Kayaknya sih udah hafal ya Jadi Begitu kita periksa Terus dia nanya Ini gak ada batuk pilek? Gak ada Terus dicoba Stimulasi kayak Tenggurup apa Dan sebagian perkembangannya Oke Terus abis gitu Oke coba buka pampersnya Pas diliat tuh Bener kan Ternyata Ujung penisnya itu Merah Nah disitu Terus dikasih tau tuh Caranya Buat ngebersihin Kayak gimana Begitu Dikasih liat sama dia Jadi Sorry ya Kulitnya tuh ditarik gitu kan Kulitnya tuh ditarik Jadi kulitnya sih Dedeknya tuh ditarik gitu Kulit penisnya tuh Yang kan kayak masih runcing gitu ya Kalau masih kecil ya Itu tuh ditarik Masih sempit banget gitu Iya kan ditarik Sampai ada titiknya kecil gitu Nah itu pas ditarik gitu Itu ujungnya baru keliatan merah Nah terus Pas udah keliatan merah Ada putih-putihnya dong Dan putih-putihnya tuh kotoran Jadi kotorannya tuh nubuk disitu nyumbat Jadi yang dasarnya Itu yang bikin dia sakit ya Panas Demang Jadi kayak infeksi kan lama-lama Infeksi Kalau telat itu Ntar takutnya malah jadi infeksi Saluran kencing Nah itu Kalau kayak gitu kan Anak kencing sakit Apalagi ada yang sampai pipisnya berdarah Bayangin Anak bayi pipisnya berdarah Kasih banget kan Terus abis itu Karena si danan itu Beberapa kali sakit Gara-gara infeksi di saluran kencingnya itu Terus makanya Didekomendasikan untuk Melaksanakan Cirkumsisi Cirkumsisi Dan akhir-akhir ini itu Di 2019 Terakhir kita punya Anak laki-laki Jadi anak laki-laki kita ada dua Yang satu namanya Danan Dan satu namanya Danu Ternyata Cirkumsisi pada bayi Itu lagi Ngetrend ya Lagi banyak-banyaknya gitu Yang melakukan hal itu juga gitu Zaman kita dulu sih Kita masih belum tahu ya Soalnya aku juga Waktu direkomendasiin Sama dokter anak Disuruh Cirkumsisi itu Dokter anaknya sih Nggak memaksa ya Cuma dia merekomendasikan Karena Setelah di Timbang-timbang nih ya Daripada anaknya Dikasih antibiotik mulu Masih 4 bulan Dikasih antibiotik Panas Infeksi Kasih antibiotik Kan kasihan Kalau kayak gitu ya Terus udah disalepin pun Tetap kayak gitu lagi Jadi beberapa minggu Misalkan udah gak merah Terus beberapa minggu kemudian Kayak gitu lagi Karena kan memang bukan Bukan aku yang Yang 24 jam itu Ngebersihin gitu loh Jadi memang itu Keribetan disitu tuh Dari pagi sampai sore Dialamin sama pengasuh Di daycare Nah aku gak bisa juga dong Kan nitip yang Serumit itu Ke orang daycare Gak bisa seintensi itu ya Kalau ke daycare Kan banyak yang diurusin ya Jadi ya kita Memutuskan untuk Ya udah deh Kalau gitu Kita sunat aja ya Anaknya Daripada Daripada nih Ntar dia kebanyakan Obat Terus habis itu Mondar-mandir ke dokter Terus Gak ada salahnya juga Kan yang namanya sunat Kan memang Biar sehat kan Tujuannya kan Untuk kesehatan juga Terus dari kecil kan juga Ya sudah Gak apa-apa Gak masalah deh Gitu Terus oh iya Satu lagi Alasan lainnya itu Kalau yang Danan tadi kan Memang ada unsur bawaan tuh Yang saluran Kencingnya itu sempit ya Ya karena sakit ya Nah Terus alasan lainnya adalah Kenapa Bayi itu pada Disunat Akhir-akhir ini gitu ya Kayak lagi ngetrend gitu Karena Bayi zaman sekarang itu Semua pakai pampers Dari lahir Dari brojol Atau rumah sakit Juga udah dikasih pampers kan Nah Biasanya karena itu tuh Jadi kan karena Dia pakai pampers Terus jadi posisi Penisnya kan jadi kebawah Kalau pakai pampers tuh Nah kan pampersnya kotor Jadi deh Itu udah ngadep kebawah Terus abis itu Kena kotoran-kotoran Yang ada di pampers tuh Entah Pupup Entah pipis Gitu kan Jadi Akhirnya Ini Mempengaruhi kebersihannya juga kan Jadi dia ikut Si para kotorannya Ikut berkontribusi Untuk menyumbat gitu Jadi ya Akhirnya Numpuk gitu Itu penjelasan dari dokter anak ya Aku gak ada-ada ya Itu penjelasan dari dokter anaknya Kayak gitu Jadi penyebabnya karena Bayi-bayi zaman sekarang itu Udah sering Atau hampir setiap hari Menggunakan Pemper That's why Bedanya Bedanya sama Jaman dulu Jaman dulu kan Jaman kita masih kecil ya Sama mamak-mamak kita ini kan Dikasihnya Ini kan Popok kain Popok kain kan Begitu Begitu basah dikit Kita nangis Ganti basah dikit Kita ganti kan gitu terus ya Nah kalo sekarang kan Pada pake pampers Pada pake pampers kan ya Ada mirip juga kan Pampers tiap pors kan ya Oh iya sorry ya Diapers maksudnya Atau ini Iya gak apa-apa lah itu Semua nyumunya kan udah itu Terus Kita kan juga Mama kan pasti pada mirip kan Ah paling gak 4 jam lah Ntar diganti kan Gak mungkin juga Tiap kayak Eh Garisnya udah Ini nih Garis yang di Diapersnya udah ada warnanya Terus ganti Kayaknya gak mungkin dong Apalagi kalo pupuk kan Pupuk kan kalo bayi kan Begitu Bred Terus ada lagi Bred Ada lagi nyusul-nyusul gitu kan Kalo begitu Baru bunyi sekali Terus diganti kan gak mungkin tuh Nah itu tuh Penyebabnya Salah satunya tuh itu Kenapa kok Bayi jaman sekarang tuh Direkomendasiin banyak ya Lumayan banyak Akhirnya temen-temen aku Waktu aku tanyain gitu Temen-temen aku Yang baru-baru punya anak Baru punya anak Setelah aku sunat Setelah anak aku sunat itu Mereka juga ternyata Direkomendasiin kayak gitu Terus itu Gimana nih Kan tadi alasannya udah ya Terus Step-stepnya gimana Sunat bayi itu Nah Mungkin temen-temen mau denger nih Step-stepnya Dari awal Oke Kalo untuk step-stepnya sih ya Kita bagi jadi dua nih Pertama Pengalaman aku yang Danan Yang di umurnya Yang dia 4 bulan Sama nanti Aku bahas Yang Danu Kalo Danu itu masih Yang baru lahirnya Iya Yang adeknya Danan ini itu Mas Waktu itu masih umur seminggu Malah ya Nah ini kita yang pertama dulu nih Yang waktu jaman Danan Yang 4 bulan itu Karena kan kita berangkatnya Dari dokter spesialis Anak Waktu itu di rumah sakit Durian 3 Dia Karena waktu Karena pada waktu itu Belum ada dokter bedah Jadi kita di Rekomendasiinnya itu Ke dokter bedah anak Karena Karena Masuknya Di umur 4 bulan ini Kalo sunat itu Dibedah Dioperasi Jatuhnya Gitu Karena kan dia harus Bius total Dia udah bisa tengkurap Jadi dia harus Bius total Takutnya kalo cuman Bius lokal Nanti Ini Beresiko Sama Kelencahan dia Gitu Nah kita direkomendasiin Ketemu sama dokter Ahmad Yani Dia spesialis bedah anak Itu prakteknya di CMC Rumah sakit CMC Jakarta Selatan Jakarta Medical Center ya Iya Jakarta Selatan itu yang di Warung Buncit ya Warung Buncit Nah disitu Jadi sunatnya itu Di dokter bedah ya Iya sunatnya Kalo orang jaman dulu kan Di mantri sunat lah Iya puskosmas juga bisa Sunat masal juga ada kan Sunat masal lah Jadi karena ini Bayi Jadi ternyata sunatnya itu Di dokter Udah Iya penanganannya beda Karena ada Bius totalnya Ada bius totalnya Karena pada waktu itu Danan umurnya Udah Empat bulan ya Sekitar empat bulan umurnya Terus 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 kita Buat janji lah itu Sama dokter Ahmad Yani Itu kita ketemu Begitu dokternya nanya Ada apa nih Gitu Biasa dok ini sunat Oh sebentar Saya liat dulu Jadi dia gak langsung yang kayak Oh iya memang harus sunat Yang langsung kayak Istilahnya apa ya Pro sunat gitu Apa-apa Dikit-dikit sunat langsung Gitu enggak Dia liat dulu nih Gimana nih Kondisi si penisnya Waktu itu gitu Kondisi dideknya Kayak gimana juga Ya kan karena ada ini Kalau aku gak salah Karena dia ada batas Berat badan Jadi kalau berat badannya itu Misalkan nih Bayinya ini Berat badannya misalkan Kurang memenuhi Atau di bawah garis Gitu Kurva Itu gak boleh Gitu Biasanya sih gitu Jadi Dibenerin dulu Berat badannya Gizinya Baru Nanti Disuruh Sunat Terus juga dalam Kondisi sehat ya Sunatnya Iya harus Kalau lagi sakit Misalkan lemak gitu Gak boleh Gak boleh Terus Terus abis itu Terus diliat dulu tuh Situasi bentuknya Gimana tuh Si penisnya Si bayi nih Pas diliat Oh iya nih Ini ujungnya Udah kemerahan Kayak gini Ini kalau dilanjutin Kasian gitu Terus akhirnya bikin janji lah Buat Operasi Nah dia itu praktek Itu hari Kerja tuh Kalau gak salah Hari Jumat Waktu itu ya Kita janjirnya Hari Jumat Saya masih praktek Kita Operasinya Di jam akhir praktek Dia janjinya Itu jam 9 malam Sunatnya jam 9 malam Ya sunatnya jam 9 malam Nah Dari situ Kan Ya otomatis Aku Mamanya kan Pasti udah mikir Wah ini dioperasi Gimana Ntar dulu ngebayangin Kakak aku Waktu abis disunat itu Pipis aja Teriak-teriak Bukan main ya Minta tolong Gitu Kakakmu masmu ya Masmu yang udah gede Sunatnya nih Ceritanya nih Nah ini bayi kan Kayak mana Gitu kan Kalau sunat gitu Terus ntar waktu pipis Gila dia teriak-teriak Nangis-nangis Mau kayak apa Terus dokternya Kasih syarat Ini nanti itu Kasih gambaran lah ya Dia kasih gambaran Sunatnya prosesnya cepat Setengah jam selesai Tapi ada syaratnya Syaratnya itu Puasa si bayinya ini Puasa paling enggak 5 jam 5 jam Anak 4 bulan Sebelum sunat itu Sebelum sunat itu Harus puasa dulu Selama 5 jam Stop nenen Coba bayangin 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 ibu-ibu Bayinya nenek Stop nenen Selama 5 jam Pasti Bakal nangis-nangis Nah disitu kan kita mikir Cuma kayak Stop 5 jam Oke lah Kalau gitu nanti Dikenyangin Terus habis gitu Diboboin gitu kan Digendong aja Kelar gitu kan ya Ternyata Tidak semudah itu Ferguso Jadi Aku udah merencanakan Sedemikian rupa nih Hari Jumat sore itu ya Terus Pulang kerja lebih cepat Terus Minum nih nenennya Bener nih Jam 4 Aduh diin-in dikit lah Dimolorin dikit lah Sampai setengah 5 sore Gitu kan Setengah 5 sore deh Udah nenen paling terakhir Nenen langsung itu Jadi langsung direct Direct breastfeeding Jadi enggak pakai asib Ini kamu pulang kerja Kita ketemu Waktu itu ketemu Di rumah sakit ya Iya kita ketemu Di rumah sakit Jadi si Danan dulu Pada waktu itu Dia ke rumah sakit Sama Utinya Sama Sama aku Sama Utinya Sama Utinya Ada 2 Uti disitu Dan aku Dan Danan gitu Jadi kita datang Ngurusin Ngurusin daftar Terus ngurusin administrasi Terus habis itu Kita dapat Ruang Inap Ruang inap sementara gitu Alhamdulillah sih Dapat itu ruang inap Itu yang sendirian Jadi Kita dimasuk-masuk ke situ Sambil nungguin dokternya Nah dokternya kan Praktek setelah maghrib Tuh ya Terus Udah lah kita disitu Masih bubuk Masih aman Tentram tuh Si Danan Begitu masuk Udah kelar Isya ya Bapaknya Nggak dateng-dateng kan Kesel loh Situ Nyium bau ini kan ya Nenen ya Jadi kalo digendong sama ibunya Kan pasti dia kayak Ngedusel-dusel Cari nenen gitu ya Makin merontakan dia Nggak dikasih Terus abis itu Digendong sama utinya Nggak ngaruh Digendong sama uti yang satunya lagi Nggak ngaruh Masih tetep nangis Kecir-kecir Sampai yang namanya Yang namanya uti-uti ya Sampai kayak dibaca-bacain doa Disolawatin Dan lain sebagainya gitu Udah kayak Ini anak Nangisnya tuh udah kayak Nggak berhenti gitu Nangisnya tuh Nangisnya tuh Bukan serem sih apa ya Kasian Ya nangisnya tuh Kayak meronta-ronta gitu loh Ya nangis kelaparan bayi gitu Tapi nggak dikasih-kasih Itu berjam-jam Terus akhirnya Bapaknya kan udah kayak Diteleponnya Nggak dateng-dateng Kemana sih lu ya Gila lama amat ya Pasar Minggu Jakarta Selatan kan ya Jakarta Selatan Bayangin aja Hari Jumat malam Kan main ya kan Terus Terus abis gitu Akhirnya dateng lah si Bapaknya Danan ini ya Suami aku nih Dia dateng Akhirnya digendong Dan lain sebagainya Luluh lah itu si Danan Luluh Nah Pas lagi ada Mumpung ada bapaknya nih ya Aku lah cari-cari lah si dokter nih Si dokter si Ahmad inilah aku cari Ini si Ahmad mana Ya Terus aku cari Iya si dokter Ahmad ini Cari Nanya sama asistennya Dokternya mana ya Oh ini masih ada pasien Masih ada pasien Sampai setengah sembilan Terus jam sembilan Terus akhirnya jam setengah sepuluh Dokternya keluar Keluar ruangan Pasiennya habis Baru dia keluar sambil ngomel-ngomel Dia kayak Iya ibu Gak apa-apa Bayi nangis itu normal Ya Elu ngomong Gue kan yang gendong Enak bener Dokternya bilang gitu ya Terus Terus dia kayak santai gitu Terus Oh yaudah sini Bayinya disiapin dulu Masuk ke ruang persiapan Buat operasi gitu Gue gendong lah dia gitu Si bayi ini Si Dana ini Gue gendong Terus masuk ke ruang persiapan Operasi gitu kan Masuk Masuk terus Oh jadi gini ya Ruang persiapan operasi ya Terus masuk itu nangis gak dia? Enggak Udah diem ya? Iya udah diem Gak tau kenapa ya Oke capek Nah terus kan dia digantiin baju Pake yang hijau-hijau itu Pake gaun yang hijau itu Terus pake Iya terus pake penutup kepala Eh penutup rambut sorry Pake kayak hair cap gitu kan Itu si Danunnya pake edam terus Iya Danan tuh pake itu Danan pake kayak gitu Jadi aku yang gantiin gitu kan Terus kayak Eh lah dia ketawa-ketawa dong Pas itu senyum-senyum gitu Terus ditimbang Terus dia senyum-senyum Ditimbang sama perawat Senyum-senyum dia Kayak aku dari tadi udah marah-marahin si dokter ini Kayak ga ada bukti gitu Karena bayinya senyum-senyum Iya Terus yang namanya aku baru ngeliat pertama kali Persiapan mau operasi kayak gimana ya Jadi kayak baru disitu ngerasa deg-degan Kayak Eh anak gue masih bayi 4 bulan Mau dioperasi Operasi kayak mana Udah pake baju hijau-hijau kayak gini Ditimbang Terus abis gitu Nanya Dok pas operasi boleh ditungguin gak gitu Gak boleh bu Soalnya masuk di ruang operasi Jadi nanti ditungguin di ruang pemulihan aja Waduh gitu kan Jadi yang pertama ini operasinya bius total Dan Dan kamu gak Gak boleh nungguin ya Gak boleh Cuman nganter sampe di ruang persiapan operasi Sampai ganti baju itu Terus dikasih gini sama dokternya Ibu boleh liat waktu di bius gitu Di bayangan aku kan bius tuh Di Belum ada bayangan sih sebenernya Maksudnya kayak Di biusnya kayak mana sih Kayak pake Infus Atau gimana gitu kan Ngebayanginnya ya Iya ngebayanginnya kan kayak gitu ya Terus pas Dia ditaruh di Kayak di bed petikcil gitu Atau di meja Aku lupa Terus dia dikasih ini nih Masker gitu loh Kayak Kayak masker O2 gitu loh Yang nutupin hidung sama mulut Jadi dia dipegangin sama Perawat-perawat Terus begitu dipasangin masker itu Dia yang tadinya menggelet tuh Kayak pelan-pelan tuh Kayak lemas 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 Aku langsung kayak Aku diapain ini Kayak masker waktu Apa sih Nebu-nebu gitu ya Kayak di nebu gitu Lebih niat daripada itu Kalau nebu kan maskernya kan Kayak cuman Oh yang biasa Kayak cuman Kecil gitu kan Itu tuh kayak Masker yang full gitu Sehidung mulut gitu Terus ada selangnya yang Agak gede gitu loh Ke mesinnya Oh iya Gitu Jadi aku tuh kayak Disitu kayak gak tega banget Pas ngeliat dia makin lama Makin lemas Lemas terus gak gerak Terus abis gitu Dibilang Ibu silahkan tunggu di luar ya Terus-terus Terus aku kayak Iya dok Terus tunggu di luar tuh kayak Anak gue diapain ya Ini gimana sunatnya ya Gitu kan Nungguin gitu Nungguin aku Terus kamu Sama uti-uti nih kan Nungguin di luar ya Sampai jam Setengah sepuluhan tuh Terus dikasih tau Ma perawatnya keluar Ibu Setengah sepuluhan kali tuh Iya sekitar Oh pokoknya setengah jam beneran Sekitar setengah jam beneran Setengah jam beneran Setengah jam Setengah jam keoperasinya Terus dia Si perawatnya nih Ibu Luarganya Muhammad Janan Jaya ya Oh iya iya saya Ini udah selesai Operasinya gitu Ditunggu di ruang pemulihan gitu kan Terus yang boleh masuk Cuma satu Tapi di ruang pemulihan Iya 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 Kamu Kamu Iya Ya masukkan aku Karena Habis itu nen soalnya Iya karena kata dokternya Ini nanti Kalau dia udah mulai sadar Dia bakal nangis Teriak-teriak Terus mulutnya kering banget Karena kan dingin banget Turang operasi ya Kering banget mulutnya Terus dicoba buat nenen Kalau Pas nenen Dia gak muntah Berarti dia baik-baik aja Bisa langsung dipindah Ke ruang inat Tapi kalau muntah Bakal di observe lagi Sama dokternya gitu Berarti Disitu dilihat Apakah muntah atau enggak Terus kalau muntah Masih mau di observe Di observasi lagi gitu Terus 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 Jadi dia gak mau Gak mau Apa ya Kayak gak mau mingkem gitu loh Masih lemes Jadi dia tuh Mangap doang Kayak Kayak gitu-gitu Dia Terus abis gitu Pas udah Udah aku ini Pokoknya sambil dipuk-puk Dipuk-puk pelan-pelan gitu Kan dia dingin juga kan Terus Akhirnya dia pelan-pelan gitu Mau nenen 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 gitu Aku tuh sambil gak nyadar Ngegendongnya Ngegendong biasa aja normal Pas aku ngeliat lagi Eh Kan tititnya berdarah-darah Itu ditutup sama kasa doang Jadi kayak Di Di bawah pusar dia itu Ada kayak kasa Kasa steril biasa Tapi Di Plaster gitu loh Di bawahnya pusar Jadi tuh kayak Kayak gorden tau gak sih Kayak gorden kan Atasnya nempel gitu ya Jadi tuh bisa dibuka gitu Itu nutupin titit Terus Pas aku buka Pas aku liat Lah Pas lagi digendong Pas lagi gue gendong itu Kasanya nempel di tangan Jadi kayak Di tititnya dia itu Kayak masih ada bekas-bekas kasa Dikit-dikit gitu loh Di penisnya itu Dan itu kan Bentuknya masih kayak Berdarah-darah Terus benangnya tuh Keliatan gitu Karena teknik Teknik sunatnya ini ya Teknik sunatnya ini tuh Karena untuk bayi Kayak bayi dia itu Masih kecil Gak pake laser Karena kalo laser Takut banyak angus Ya kan Orang cuma segitu Terus pake laser Angus lah itu kan Abis bisa-bisa ya Terus katanya Bekasnya ntar gak bagus Jadi akhirnya manual Di gunting manual Sudah dijahit gitu Pake benang jahit gitu Eh benang jahit Iya bener Benang jahit Buat Buat Sunat Sunat Terus abis itu Si Danan Nenen ya Nenen dan Alhamdulillahnya gak muntah Gak muntah Gak muntah Terus dia mau nenen Nenennya udah kekawusan banget Gitu Terus akhirnya kita pindah Ke ruang Inap Terus kata Nah susternya karena Udah gak ada apa-apa Gak ada komplikasi apa-apa Gak ada pendarahan juga Iya Kita disuruh nunggu Kayak satu jam Kalo aku gak salah inget ya Satu jam ya di ruang inap itu Kita tunggu nih Ada pendarahan atau enggak Gitu Pendarahan tuh maksudnya Kan disitu kan Yang lagi berdarah-darah itu Entah Entah Kesenggel atau apa Tiba-tiba Jahitannya kenapa Terus jadi berdarah Nah itu maksudnya kayak gitu Takut Takutnya kan Kalo langsung dibawa pulang Kan kenapa-napa Ntar di jalan Kenapa-napa Balik lagi Atau di rumah Kenapa-napa Balik lagi gitu kan Jadi ditunggu dulu sejam Kira-kira Tuh Nah terus Oh iya Mau ini deh Tarik ke belakang dikit ya Kalo yang danan ini Dia Gak ada tes apa-apa ya Mau Mau Apa namanya Sunat itu dia Gak ada tes apa-apa Maksudnya kayak cek lab Atau apa gitu Gak ada apa-apa ya Jadi cuman kayak rekomendasi dokter Terus lihat sama dokternya Sehat atau enggak Dan lain sebagainya Jadi kayak cek fisik aja gitu Biasa Oke kita periksa biasa gitu aja Oke balik lagi Terus Setelah nunggu sejam Alhamdulillah juga gak ada pendarahan Anaknya udah Ini udah anteng Udah abis nenen kenyang Anteng tidur Disini Oke Berarti ternyata Sunat bayi Sidangan ini Termasuk yang Normal dan gak ada masalah Gak ada muntah Gak ada pendarahan Pokoknya berjalan normal Terus Gak ada komplikasi lah Gak ada komplikasi ya Terus habis itu Bisa pulang ya Bisa pulang Jadi langsung tuh Jadi langsung pulang Kita dateng Sunat Terus Tunggu sebentar Pulang Jadi bisa langsung pulang Bayar dulu bos Oh iya Bayarnya berapa Bayarnya berapa Ingat gak Teman-teman Ingat gak kamu Aku lupa-lupa ingat Sekitar Waktu itu Sekitar 5 sampai 6 6 sampai 7 Oh 6 sampai 7 ya Seingatku ya Seingatku ya Seingatku ya Seingatku 6 sampai 7 juta deh Waktu funat sidanan Karena ya Udah agak gede Terus sempet Rawat Inap Karena kita dapet kamar Dapet kamar Rawat Inap Dan Kita gak milih ya Jadi Silahkan ditunggu di ruang sekian Gitu Karena juga gak Gak ada Kemungkinan kita Nginap sih Ada kemungkinan kita Nginap Kalau misalkan Didenya Kenapa-kenapa Tapi ternyata Dananya Baik-baik aja Jadi kita bisa langsung pulang Itu juga kan Posisinya kita udah Jam 9 Jam 10 malam kan Terus Pulang tuh Cuma dikasih obat ini doang Paracetamol Tempra Anggisipasi Kalau dia Demam Gara-gara luka Tempra Sama Salep Udah Gitu aja Terus berapa lama Setelah Selesai Operasi Berapa lama Penyembuhannya Sampai dia normal Jadi Kalau Kemarin itu Penyembuhannya Itu Sebenernya itu Bukan kayak Apa ya Bukan kayak Orang sunat Biasa Terus kayak Jadi gak bisa Ngapa-ngapain Gitu loh kan Kalau di bayangan kita kan Anak sunat Yang jaman SD Gitu kan Pulang sunat kan Terus jalannya susah Ngangkang-ngangkang Terus Mau ngapa-ngapain Susah Dari duduk ke berdiri aja Pegangan dan lain sebagainya Gitu kan ya Itu karena Udah remah aja Nah Bayangan aku juga kayak gitu kan Tapi kalau udah sampai rumah Malam capek Pada tidur semua nih Paginya tuh udah kayak Siap-siap nih Janjian dia gak bisa pipis Dan lain sebagainya Ternyata ya Ternyata Gak taunya pipis Mancur dong Kayak air mancur Normal ya Jauh lagi Malah makin Mancur ya Padahal aku udah Yang kayak Tidur Tidur tuh udah Kita sebut was-was ya Kita sebut was-was Karena Ini bocak Ini normal gak sih gitu Karena Kan dibayangin kita ya Dibayang Kamu juga kan Yang pernah ngalamin sunat Kayak mana Nah Itu kita udah Kayak tidur tuh Udah kayak Tidur Dikasih perlak aja deh Dia gak usah pake pember Terus Ditutupinnya pake ini aja Pake selimut yang tipis Jadi cuma ditutup gitu aja gitu Nah kan dia Geraknya udah gak karuan-karuan ya Jadi kalau bangun tuh Ya kesingkep lah Ininya Selimutnya apa Dalaian sebagainya Terus kita tuh kayak takut Selimutnya takut nempel ke lukanya gitu loh Dan dianya sendiri tuh Kayak gak Ngalamin sunat Kayak gak ada apa-apa gitu Kayak gak ada apa-apa Jadi Penisnya berdarah pun Dia tuh kakinya kayak masih Apa ya Lincah banget Sampai Bahkan kakinya itu nyentuh ke Lukanya itu Dia baik-baik aja Jadi ketawa-ketawa aja gitu Biasa Terus karena dia udah bisa Tengkurap ya Jadi dia kayak pegel kan Kalau telentang terus Eh dia minta tengkurap Jadi kayak dia udah mau Miring-miring Mau tengkurap gitu Jadi kita Karena dia juga umurnya udah Empat bulan ya Udah waktu ini Tengkurap Kita Kita repot disitunya Malah repot Gimana caranya ini bocah Biar gak tengkurap Biar lukanya gak kena kakinya Kena ketabok tangannya Ketendang kakinya Kayak gitu Kita ribet disitunya malah Terus habis itu Anaknya baik-baik aja Demam enggak Terus Lukanya masih Merah darah Kayak gitu masih Dan benangnya pun juga Masih gak karu-karuan gitu Masih keliatan banget Kitanya masih gak tega gitu Tapi tetep Kalau dia pengen tengkurap Aku ditengkurapin Tapi di atas paha Jadi pas Gak kena tititnya Gak kena penisnya gitu Jadi Pas di paha dia Di paha aku Jadi dia tengkurap Di pangkuan aku Kayak gitu Terus Sempet check up Check up lagi gak? Iya sempet Jadi Check up lagi itu Aku agak lupa ya Kayaknya 3 hari setelahnya deh 3 hari setelahnya itu Balik lagi ke dokter Dokter Ahmad Yani tadi itu Itu jahitannya dipotong gak? Enggak Dibiarin aja Dicabut? Enggak Dibiarin disitu Di penis dia Jadi ntar hilang sendiri gitu? Hilang sendiri Jadi kita Jadi kontrol itu Karasaki yang parnonya ya Apalagi kan aku sama Uti ya Si Uti-Uti ini kan Yang parno kan ya Jadi Karena Uti-Uti ini Pada waktu itu Sunatnya pas anak-anaknya Udah pada gede Beda tahun Beda jaman Jadi Uti-Uti ini Pada takut pada parno Karena Gak ada pengalaman Sunat Pada waktu masih bayi Bocah masih bayi Karena jaman dulu kan Old school lah Old school Tadi Sunatnya Udah gede semua kan Lulus SD lah Yang udah bisa diajak ngomong Udah bisa diomelin Gitu anaknya kan Jadi Uti-Uti ini Yang lebih Lebih ngeri ya Kayak gak tegaan gitu Sampai Aku juga agak Ini ya Agak ragu sih ya Waktu mau berangkat Ke rumah sakit kontrol itu Si Danan itu dipakein Celana dulu baru pampers Kebayang gak Kenapa dipakein celana dulu Karena kan celana kain ya Gak kersek-kersek kan Dipakein lah itu celana Tapi takut Kalau pas misalkan ngantri di rumah sakit Tau-tau pipis Pipis Itu basah semua Untuk musuh kayak takut ribet gitu loh Di rumah sakit Dikasih lah pampersnya Pampersnya di luar Kan lucu ya Tapi ya gimana kan Ya aku biarin aja lah ya Terus pas lagi Pas udah giliran periksa Sama dokternya diketawain dong Ini ibu ngapain sih Pake kayak gini ya Terus utinya gini Iya dok Itu mertu aku emang Iya dok Ini soalnya takut Ini gini-gini gak tega dok Terus kata dokternya Ya elah bu Orang ya sunat tuh kemarin Jumat malem ya Itu hari Sabtu malem pun Tuh dikasih pampers Juga udah gak apa-apa Katanya gitu Jadi gak nunggu sampe Lukanya bener-bener kering Atau gimana gitu Enggak Dia udah gak berasa sakit Katanya sih gitu Enggak berasa sakitnya Dari mana ini Aku gak tau ya Apakah karena Soalnya Pertanya juga gak nangis-nangis Kalau harusnya sakit kan Pertanyaannya nangis-nangis ya Iya sih Aku mikir gini Apakah karena Pada saat operasi itu Dikasih bius yang tokcer Maksud Ya Maksudnya biusnya bagus gitu Biar kebas gitu Penisnya Nah Atau Karena memang Bayi umur 4 bulan Belum terlalu peka Sama rasa sakit Yang kayak gimana gitu Aku gak ngerti ya Itu yang aku belum tau tuh Kenapa Jadi Pengalaman sonat bayi ini Untuk anak pertama pada waktu itu Berkesan banget sih Warna-warni Karena Uta-uti juga Belum pernah Galamin sonat bayi Terus kita Pernamanya tuh Iya Di keluarga Di luar ekspektasi kita kan ya Juga ekspektasi banget itu Tadinya kita siap-siap Riwuh Setelah sunatnya Kayak gimana Gak taunya malah riwuhnya Di sebelum sunatnya Sama yang kita khawatir Dia nangis-nangis Dan lain Sebagai kesakitan itu Setelah sunat Gak taunya malah dia nangis-nangis Karena gak dapet nenen 4 jam Puasa gitu kan ya Tapi abis sunat itu Sampai Maksudnya After sunat kan Kita sunat kan Karena Dia sering sakit Karena ekosisi Tapi Setelah sunat Alhamdulillah Dia Sehat ya Sehat dan Dokternya Waktu Waktu kita kontrol itu Dokternya pesen gini Ibu Kan kita nanya Terus dok Kalau kayak gini gimana Yaudah gak gimana Gimana ya Anaknya udah sehat Alhamdulillah sehat Ibu saya pesen satu aja Kalau Nanti Anaknya Nenennya jadi banyak Minum susu jatah Minum susu dia jadi banyak Jangan kaget Karena kemarin Misalkan ya Dia sehari Abis 10 kantong asib Yang Yang tiga itu Untuk ngobatin infeksinya Jadi dia cuman Cuman keminum Tujuh doang Yang dicerna tubuh dia Pada saat dia sehat Itu bisa lebih dari itu Karena dia sudah Enggak mengobati apapun Gitu Jadi dia bener-bener Apa namanya Lebih Lahap lah istilahnya Kayak gitu Dan Itu benar Jadi dia bisa sampai 13-14 kantong asib Jadi minumnya makin banyak ya Abis Di sumat itu Yap Terus Sama kayak gini Pesennya yang satu kocak Dokter dia bilang gini Ibu jangan kaget ya Kalau nanti Pagi-pagi Terus Berdiri Terus jadi keliatan gede Jangan kaget ya ibu ya Dibilang gitu dong Tititnya bangun Iya Anak 4 bulan Tititnya bangun Baru ini kan Aku ngeliat Ya iyalah ya Titit kecil mau baru ini ya Titit kecil Titit kecil Jadi si bayi 4 bulannya Udah bisa bangun kan Tititnya Gue juga baru tau Aku juga baru tau Menjelang subuh Ganti pampers Gak tau nya Ada yang nunjuk-nunjuk Oh my god Apa ini Gede banget Untuk Kayak Aduh pokoknya gitu deh Kayak kaget Ini bisa kayak gini Anak aku kemarin Gak kayak gini Waktu sebelum disunat Pas disunat Kenapa dia bisa jadi Sebegininya Natural begini banget ya Nih laki banget nih Kayak gini nih Gitu Terus abis itu Pengalaman yang kedua Gimana kalau sama si Danan Nah ya Kalau tadi Danan itu Endingnya Si Danu ya Yang kedua Yang kedua si Danu Lupa mulu Ini Danan Danu nih Ketuker-tuker Endingnya kalau si Danan itu Cuman nunggu Keringnya luka Itu pokoknya lancar deh Kayak gak ada apa-apa gitu Nunggu keringnya luka Ya biasa aja gitu Alhamdulillah lancar Terus Makin lama tuh Makin kebentuk Makin keliatan gitu Cincinnya itu Itu makin rapi Terus Kepalanya Bentuknya bagus Iya kepala Ujungnya kali ya Gak tau ya Pala apa sih Helm-helm Apa sih Helm Bapak ibu yang mendengarkan ini Yang punya anak laki-laki Pasti tau lah